Kenapa ya? Saya itu udah pake nih mas, caranya yang mas udah ajarkan dalam video WA Marketing gitu kan Tapi, saya udah jualan via WA, tapi kenapa nggak laku-laku? Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana, kenapa teman-teman udah jualan via WA, tapi nggak laku-laku Jadi kembali lagi bersama saya, Chondras, dari Upgrade.id Mereka belajar digital marketing, digital energi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu Di video ini, teman-teman, kita akan bahas beberapa alasan kenapa sudah jualan via WA, tapi nggak laku-laku Jadi, ada banyak sih sebenarnya alasan, tapi di sini kita akan ungkap, teman-teman, bongkar Beberapa alasannya? Lima Yang pertama, teman-teman, teman-teman itu nggak merawat database-nya Jadi, ingat teman-teman, kita itu di WA berkomunikasi dengan manusia Yang mana manusia itu suka dimanusiakan Maka, yang namanya manusia itu harus dirawat Seperti kayak teman-teman pacaran Atau menikah, itu kan harus dipupuk cintanya agar terus bertunggu Yang kedua, teman-teman, database-nya nggak relevan Jadi, kalau misalkan teman-teman jualan produk untuk ibu-ibu Tapi database teman-teman semuanya isi cowok Dan terus teman-teman berpikir bahwa, waduh, kayaknya susah nih jualan via WA Ya, jelas susah, database-nya aja nggak relevan Jadi, mungkin ini nomor kedua-dua mungkin jadi alasan kenapa teman-teman nggak bisa menjual via WA Dan nggak laku-laku Yang ketiga, mungkin teman-teman nggak bisa closing Jadi, mungkin penawarannya bagus, harganya menjual, CS-nya fast response Tapi teman-teman nggak bisa closing nih Sehingga, ya, penjualannya nggak terlalu banyak Atau nggak laku-laku Yang keempat, mungkin penawaran atau copywriting yang nggak menarik Dan yang kelima, teman-teman nggak menambahkan scarcity Ya, jadi ini beberapa poin teman-teman yang akhirnya kita bahas Kenapa jualan teman-teman via WA nggak laku-laku Yang pertama, database ya Tadi saya sudah singgung sedikit Teman-teman harus pinter-pinter nih merawat database di WA Kenapa? Karena perlu diingat teman-teman Kadang-kadang teman-teman, hal yang nggak penting itu penting Misalkan ya, kayak gini Contoh ya, misalkan kayak gini Teman-teman kalau lihat ya Saya, teman-teman, ini sengaja saya hapus chatnya sebelumnya Agar nggak terlihat ya Ini juga ya Saya kalau di WA, teman-teman Itu sesekali saya balas WA story orang ya Entah itu kayak teman saya, atau customer, atau leads Itu sengaja saya balas Kenapa? Karena perlu diingat teman-teman Lagi-lagi kita berkomunikasi dengan manusia gitu kan Maka dari itu teman-teman harus memanusiakannya sendiri Jadi merawat database itu nggak terlalu mahal Dan nggak harus mengeluarkan cost Sesekali teman-teman bisa kayak Comment statusnya Atau teman-teman kayak tahun baru Teman-teman kayak broadcast tahun baru Semoga tahun ini menjadi tahun Kemenanganmu, tahun rejeki Tahun keberlebihan Itu kan biasanya orang-orang kayak bales kan Nanti amin, amin Makasih ya mas doanya Terima kasih mas Berkas lalu juga buat mas Jadi teman-teman bisa berhubungan gitu dengan orang gitu kan Nggak harus dengan kayak teman-teman mengasih Voucher atau gift Jadi nggak harus sesuatu yang mengeluarkan cost ya Tapi teman-teman harus rawat database ini Kenapa? Agar orang itu punya persepsi Kalau misalkan teman-teman Nge-chat dia Atau teman-teman memulai percakapan Itu nggak hanya tentang jualan Tapi mereka merasa dimanusiakan Maka dari itu Kadang-kadang hal yang nggak penting seperti ini Mungkin kayak nggak penting banget ya Ngapain? Kengangguran dengan saya Kayak komen-komen kayak gini Cuman ya hal yang nggak penting itu Bisa jadi penting teman-teman Kalau misalkan Teman-teman khususnya ingin membangun sebuah bisnis Yang kedua Database-nya nggak relevan Ini saya sensor ya Jadi teman-teman harus tahu dulu nih Nomor WA teman-teman Database teman-teman itu dapet dari mana Kalau misalkan Mas saya dapetnya Saya scrapping Ya wajar ya Jadi scrapping ini teman-teman Ngambil-ngambil database dari mana Terus teman-teman Kayak invite Atau teman-teman chat secara personal nih Contohnya nih misalkan ya Saya masuk grup mana Terus dalam grup itu Saya kayak nge-chatnya satu-satu Nah itu kan udah nggak relevan Kenapa? Karena Ya mereka belum tentu Relevan Dengan apa yang kamu jual Maka dari itu Ali-ali teman-teman Kalau misalkan ya Ini tips ya Kalau teman-teman Di komunitas gitu kan Daripada teman-teman itu Chat satu-satu Kenapa kan teman-teman Nggak tunjukkan value aja Seperti kayak Bantu jawabin pertanyaan Atau teman-teman sharing sesuatu Nah hal itu bisa Lebih menarik dan lebih menjual Dibandingkan teman-teman Nge-chat satu-satu ya Jadi teman-teman harus tahu dulu Databasenya dari mana Nah pertanyaannya mas Gimana mas Caranya saya bisa Dapet database yang relevan Ya teman-teman harus Buat leg magnet Jadi jangan beli database ya Karena database yang banyak Kalau nggak relevan juga bercuma Jadi kalau saya lihat teman-teman Banyak ya orang-orang yang menjual database ya Cuman saya nggak sarankan ya Yang ketiga teman-teman Nggak bisa closing ya Ini juga penting ya Karena teknik closing ini Sangat penting ya teman-teman ya Jadi Ya ini ada kita bahas Di video yang lain Teman-teman nanti bisa cek Copyrighting to closing Kalau nggak salah di channel ini Nanti bisa cek aja Tapi ini kembali lagi Ke video yang sebelumnya Jadi kalau misalkan teman-teman Ada status biaya yang masuk Tapi nggak ada yang closing Ya bukankah pasti ada yang salah Dengan cara closing Ya jadi kalau misalkan nih Katakanlah ya teman-teman ya Teman-teman disini Mengeluarkan uang untuk iklan Sebesar 150 ribu Dan dapat 100 WA Artinya 1 WA 15 ribu kan Nah Kalau misalkan teman-teman Nggak bisa mengoptimalkan 1 WA ini Ya teman-teman rugi kan Maka dari itu Ya teman-teman harus bisa closing Ya itu nanti Itu kita udah bahas ya Di video copywriting Untuk closing Oke Nah Yang keempat teman-teman Penawaran atau copywriting Yang nggak menarik Jadi bayangkan Kalau teman-teman ingin Ini saya kasih sebuah contoh Studi kasus fiktif ya Kalau misalkan teman-teman Ingin beli sebuah produk Supplement diet Di 2 toko yang berbeda Yang mana? Yang pertama Ya harganya sama ya Jual supplement diet RP 500 ribu Ini manfaatnya Oke Dibandingkan yang kedua Jual supplement diet RP 500 ribu Terus ada banyak bonusnya Seperti ini ya Nah teman-teman pilih yang mana? Toko A atau toko B? Kalau saya teman-teman Saya akan pilih toko B Kenapa? Karena bonusnya itu banyak banget Ya Nah bonus-bonus seperti ini Atau penawaran seperti ini Itu yang mungkin Teman-teman bisa tambahkan Sekali lagi Disesuaikan dengan bisnis teman-teman Tapi intinya adalah Dengan teman-teman menambahkan Bonus-bonus seperti ini Teman-teman bisa lebih Stand out ya Atau lebih menarik Dibandingkan toko-toko sebelah Ya Jadi antara toko A Sama toko B Teman-teman pilih mana Nanti bisa tulis di kolom komen Ya Jadi teman-teman Seperti yang kita tahu Zaman sekarang itu Ya persaingan makin ketat kan Maka dari itu teman-teman harus Jangan bersaing dengan harga aja Tapi ya harus mulai bersaing dengan nilai tambah Nilai tambah apa yang bisa kamu tambahkan Yang bisa meyakinkan calon customer Untuk berpindah ke toko kamu Dan yang kelima Teman-teman bisa tambahkan scarcity Walaupun Scarcity teman-teman Bentar Scarcity itu Saya tidak terlalu suka main scarcity Tapi Mungkin teman-teman bisa tambahkan sesekali Jadi Scarcity itu apa? Scarcity itu terkelangkaan Ya Contohnya seperti ini misalkan Ini ya Kalau teman-teman lihat Yang mana ada sepatu kompas Karena pas sepatu kompas itu Waktu launching itu Rame banget Karena Barangnya terbatas Dan peminatnya banyak Oke Karena barangnya terbatas Peminatnya banyak Alhasil biasanya harganya tinggi Ya Nah Beberapa contoh scarcity Yang bisa teman-teman pakai Di WA Kayak ini misalkan Sok terbatas Sisa 10 piece Siapa cepat dia dapat Atau kami tidak janji ya kak Kalau barangnya selalu ready Karena permintanya sangat banyak Atau Produk A sudah ready ya guys Sorry sistemnya cepat-cepatan Jadi tidak bisa keep dulu Ini beberapa scarcity Yang bisa teman-teman pakai Sekali lagi Jangan pernah buat Fake scarcity ya Walaupun scarcity ini ampuh Bisa meyakinkan orang Tapi Jangan buat fake scarcity Yang mana teman-teman bilang Soknya terbatas ya Saya 10 piece Terus 10 piece sudah laku Stoknya keluar lagi Jangan pakai fake scarcity Karena itu Bisa jadi bumerang Buat business teman-teman Ya Dan mungkin teman-teman Itu saja di video kali ini Semoga bermanfaat Teman-teman Dan kalau misalkan Teman-teman merasakan Kayak channel-channel ini Datang membantu teman-teman Pastikan teman-teman Subscribe channel-nya Dan aktifkan loncengnya Agar kamu selalu dapatkan Informasi terbaru Sebutan Digital Marketing Digital Teologi Dan Digital Automation Itu saja teman-teman dari saya Sampai jumpa di video-video yang lain Sampai jumpa di video-video yang lain